Pada tanggal 1 hingga 2 April lalu, telah diadakan Lomba Inovasi Teknologi Lingkungan 2008 oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS. Lomba Inovasi Teknologi Lingkungan LITL 2008 ini merupakan kali ketiga diadakan sejak tahun 2006 lalu. Dalam acara ini dipamerkan karya ilmiah, pameran mading SMA dan SMP, pameran fotografi, bursa buku, bazar, dan talkshow bertema Global Warming dengan judul Apa Yang Aku Berikan Untuk Bumiku. Talkshow ini menghadirkan pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan LSM Tunas Sijal. Ketua Jurusan Teknik Lingkungan, Mas Agus Mardianto mengatakan bahwa meskipun acara ini tidak dapat merubah permasalahan lingkungan di dunia secara langsung, tetapi melalui LITL 2008 ini ditemukan generasi baru yang peduli dengan keadaan lingkungan saat ini. Sementara itu, peserta pameran karya ilmiah berasal dari berbagai universitas seperti UNDIP, IPB, ITS, UNES, dan lain-lain. Mereka adalah para finalis Lomba Teknologi Lingkungan. Selain itu, terdapat pula setan perwakilan dari Walhi Jatim yang menampilkan Gusana Eco Fashion yang terbuat dari Limba, Kepompong, dan Rompi, Daur Ulang. Menurut Ketua Panitia LITL 2008, Fajar Duinubroho, acara ini merupakan rangkaian dari perayaan 25 tahun jurusan Teknik Lingkungan FTS-PITS. Selain LITL 2008, akan ada kegiatan lain seperti Seminar Internasional, Sarasehan, dan Temu Alumni yang diadakan pada bulan November mendatang. Demikian liputan LITL 2008, Widya Sagita dan Patrian Dari melaporkan untuk Yureka TV. Terima kasih telah menonton!